Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam karena baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin jadi selamat datang kembali teman-teman di hari Minggu ya kan tanggal 3 September kita akan lihat ya gimana posisi dari pergerakan market saat ini teman-teman jadi hari Minggu biasanya enggak terlalu banyak ada news kemarin pun juga di hari Sabtu kita hanya dapat data soal dan crude oil ini spekulatif untuk siapisi mereka atau bisa dibilang transaksi di market commodity teman-teman cuma dapat data itu dan tidak terlalu berefek sama pergerakan dari dollar atau yang lain atau uang yang lain ya jadi hari ini juga enggak ada news besok Amerika Serikat ini ada libur guys holiday ada labor Monday tapi market Uni Eropa udah mulai aktif lagi akan ada pidato dari beberapa speaker disini eldersen kemudian presiden lagart Christine lagart ya lain dan juga panetta ini adalah speak dari beberapa petinggi dari European Central Main mungkin akan berdampak sama market itu teman-teman dari news yang ada di market ini baru aja Elon Musk kemarin itu dalam sebuah sesi wawancara dia mengakui bahwa Elon Musk ini ternyata berpartisipasi dalam mendevelop dogecoin jadi ada aliran dana mengarah ke sana teman-teman dan kalau kita lihat sih dari berita ini sebenarnya ini merujuk sama tujuan Elon Musk yaitu untuk bikin dogecoin ini ada fungsinya setidaknya ya enggak gitu-gitu aja lah jadi dia bercerita ya mengatakan bahwa Elon Musk telah mempertimbangkan untuk membuat platform media sosial berdasarkan teknologi blockchain yang akan menggabungkan fitur pembayaran namun rencana ini rencananya untuk menginvestis menginvestasikan 5 miliar USD dalam akuisisi mendapat perhatian Twitter dengan SBF akhirnya gagal kedua pengusaha tersebut dilaporkan percaya satu sama lain sebagai orang gila sebagai gila biografi ini menyuruti upaya Elon Musk dan juga potensi inovasi masa depan yang mungkin ia bawa ke industri teknologi nah ini dikaitkan sama yang namanya kejadian kemarin dimana Elon Musk sorry Twitter itu mendapatkan license dari pemerintahan Amerika Serikat untuk menyediakan layanan pembayaran menggunakan crypto aset apakah dogecoin ini masih spekulasi ya apakah dogecoin yang bakalan dipilih karena sebelumnya mereka sudah punya rencana nih untuk menjadikan dogecoin ini sebagai salah satu platform ya yang bisa menyediakan layanan pembayaran di dalamnya kita belum dapat konfirmasi apa-apa tapi ini berita cukup mencegahkan ya dogecoin yang memcoin masa ia dijadikan sebagai alat transaksi dan juga enggak tahu pasti itu teman-teman karena memang Elon Musk suka punya pemikiran yang aneh-aneh ya kemudian ini berita dari Maker Dao salah satu layanan defy teman-teman platform defy baru aja mengumumkan mereka ingin trans apa namanya transisi ataupun migrasi teman-teman berubah dari yang sebelumnya based on solana eh sorry based on ethereum itu pindah ke solana jadi sebelumnya Maker Dao ini salah satu layanan defy yang memang bisa dibilang cukup rame ya teman-teman di ethereum mereka udah cukup sukses di ethereum tapi mereka sekarang mau migrasi ke solana apa nih kenapa foundernya itu memutuskan untuk memindahkan dia ke solana apakah database nya akan lebih aman lebih baik lebih cepat mungkin ya akan menjadi keunggulan daripada Maker Dao untuk kedepannya jadi ini sudah diumumkan oleh solana sendiri sama founder mereka ya si run teman-teman jadi ya itu adalah berita dari Maker Dao kemudian next pemberitaan yang lain teman-teman ini berhubungan sekali sama yang namanya berita tadi dimana vitalik vitalik itu akhirnya menjual 500 mkr-nya seharga 350it teman-teman melalui co-swap tiga jam yang lalu ini setelah Maker Dao memutuskan untuk migrasi ke solana oke udah nggak invest lagi nih si vitalik oke kita akan lihat dari berita yang lain nah ini lanjutan dari berita kemarin yang kita sudah sempat post juga di komunitas telegram kemarin aku sharing soal Arkham Intelligent yang menemukan bahwa Grayscale diam-diam sudah mengadopsi atau sudah mengakuisisi 5 billion it teman-teman 5 billion USD berupa ethereum ya ini datanya akhirnya muncul juga di market dimana Arkham sendiri melalui akun twitternya mengkonfirmasi aset yang mereka punya di beberapa apa namanya reserve ya untuk mengamalkan posisi ETF mereka yang akan mereka bikin teman-teman ternyata mereka punya ethereum dengan kepemilikan mayoritas cukup besar ya meskipun sekarang harganya udah minus kemudian ada link terus juga punya Uniswap BAT dan juga MKR teman-teman ini dikonfirmasi belum lagi data-data ataupun koin yang lain seperti Bitcoin terus juga ada Polygon mereka juga punya BNB mereka juga punya dan juga Avalan ternyata banyak juga ya reserve dari Grayscale ini untuk aset-aset kripto yang mereka miliki kalau kita lihat sih memang 98% value nya itu ada di koin-koin ethereum link Uniswap dan juga Mekardow teman-teman ini ada 98% sementara 2% itu dalam bentuk Bitcoin 0 0 0 sekian persen itu dalam bentuk Polygon BNB sama Avalan jadi mayoritas masih pegang ethereum good news itu dari beberapa data kita juga sudah sempat spill kemarin ya teman-teman ini ada pergerakan nih dari dari paus yang kemarin ternyata kita masih tetap netral meskipun Bitcoin kemarin dibantai akan dibanting turun setelah rilis data non-farm payroll Bitcoin masih menguji level resistance pentingnya dikisaran 25800an dan ternyata dari data ini menunjukkan bahwa dompet besar melihat stablecoin ini masih cukup stabil peningkatan daya beli mereka akan menandakan kebangkitan sementara sih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan ya jadi intinya masih dalam posisi yang stabil kemudian yang nanya nih cyberconnect gimana kemarin udah anjlok teman-teman jadi ini beritanya lagi-lagi ya cyberconnect itu akhirnya tidak melakukan apa yang dilakukan pada DAO mereka 7 hari yang lalu jadi ada proposal nih sebelumnya diajukan oleh mereka DAO ternyata mereka merilis proposal darurat ini developernya bermain-main teman-teman jadi nggak nggak oke kalau teman-teman mau invest di cyber ya jadi ada permainan lah teman-teman nah teman-teman ini data berikutnya ya yaitu Bitcoin realize profit or loss dalam 50 hari dengan moving average teman-teman Nah kalau kita melihat dari datanya sementara memang pergerakan Bitcoin ini cenderung mengalami penurunan tapi teman-teman kalau kalian perhatikan dari chartnya sendiri sebenarnya catnya ini sudah mengarah masuk kembali ke level last liter last return to loss jadi kalau sedikit lagi Bitcoin turun itu kemungkinan kita udah masuk ke fase dimana banyak investor saat sedang mengalami kerugian teman-teman sebenarnya itu adalah fase-fase di mana Bitcoin ini seringkali masuk ke level bottomnya jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan serok market kemarin ya kan serok Bitcoin atau koin-koin yang bagus itu momentum kalian mendekati teman-teman kemungkinan bentar lagi kita akan masuk ke fase penurunan disertai dengan masuk ke fase rata-rapah dimana harga itu kemungkinan akan menyentuh level-level terendah di mana banyak investor itu akan mulai mengalami kerugian ya jadi berpacu menuju realisasi kerugian pada rata-rata pergerakan 50 hari rasio RPV dan jika siklus sebelumnya memberi tahu kita sesuatu ini adalah kali terakhir hal ini terjadi hingga siklus berikutnya mencapai puncaknya setiap siklus Bitcoin mencapai puncak keuntungan setelah menyelesaikan pola bawah yang dilingkari biru artinya dia masuk ke level-level ini teman-teman jadi masih ada kemungkinan nih untuk market Bitcoin mengalami koreksi dulu ini adalah pasar bulis yang palsu jadi fake out ya yang membuatnya tampak seolah-olah seperti pasar bulis dimulai sebagai penutup dan seperti peristiwa Black Swan Bitcoin melakukan kunjungan terakhirnya untuk merealisasikan kerugian ini tidak jauh lagi dan berarti pasar bulis sebenarnya sudah dekat jadi kita tinggal nunggu aja kapan dump yang cukup lumayan bisa terjadi sehingga itu adalah fase di mana teman-teman bisa melakukan akumulasi kembali untuk market kemungkinan untuk yang terakhir kalinya dan setelah itu market akan kembali reversal ini juga data yang kita dapat ya dalam 6 bulan hingga bulan Juli pertumbuhan non-farm payroll telah merevisi lebih rendah dari kumulatif 325.000 payrolls revisi negatif ini yang besar tersebut berada dalam tingkat yang terlihat pada resesi di 1980-8182-9091 dan ini menunjukkan memang soal ketenaga kerjaan saat ini lagi dalam posisi yang sangat-sangat terjun bebas jadi tidak bagus ya untuk kondisi dari perekonomian sekarang kita akan langsung membahas gimana sih pergerakan dari market untuk saat ini karena biasanya weekend kecenderungan market US dollar stagnant teman-teman biasanya ketika sudah terjadi down dan lain sebagainya market Bitcoin itu akan ada kemungkinan untuk sedikit mengalami reversal kemarin cukup realize ya kan ada sedikit kenaikan pada Bitcoin tapi menurut saya itu bukan kenaikan yang cukup membanggakan lah teman-teman kenaikannya sangat-sangat lemah slow banget teman-teman dan posisi Bitcoin sementara sih dalam posisi yang masih terbilang sideways dari beberapa indikator seperti stokastik RSI udah mulai melanjutkan penguatan RSI nya pun juga udah mulai sedikit recover ini hati-hati teman-teman karena kita masih membuka peluang untuk Bitcoin masih kemungkinan terkoreksi jadi pas penurunan yang mungkin terjadi di bulan September nanti ini kemungkinan bener-bener akan mengecoh market volatilitas bakalan sangat tinggi untuk kedepannya untuk posisi sih kalau menurut saya Bitcoin masih cukup stabil di kisaran level support ya di atas support Rp25.000 dan saya sendiri masih belum puas dengan penurunan yang terjadi masih expect kalau Bitcoin masih bisa turun teman-teman setidaknya ya ke level mungkin Rp24.000 sampai Rp22.000 target saya sih ke area-area tersebut buat Bitcoin teman-teman tapi yang pasti ya kita nggak tahu pasti ya kemana arah market tapi ini masih berupa proses yang harus kita pantau untuk ke depan saya rasa secara teknikal Bitcoin juga nggak terlalu gerak ya sideways aja teman-teman dengan posisi USD kemarin yang terus menguang ini memang menimbulkan spekulasi bahwa USD ini kemungkinan akan kembali rally lebih gila teman-teman apalagi kalau ditunya sama data-data ekonomi data-data ketenaga kerjaan yang masih cenderung cukup positif menunjukkan ekonomi Amerika Serikat positif jadi kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin sih sementara saya expect akan ada sedikit kenaikan dulu pada market karena ini udah trendnya jelas dalam trend bearish teman-teman tapi yang namanya bearish pun biasanya akan diwarnai sama yang namanya retracement target kita sih mungkin bisa naik ke 26.000 jangka waktu pendek ya apakah bisa seperti itu ya menurut saya sih bisa teman-teman nah melihat tadi volatilitas yang cenderung masih ada ya volume perdagangannya pun kemarin cukup naik ya padahal weekend saya nggak nyangka volume perdagangannya bisa naik lumayan teman-teman artinya adalah semakin murah harga Bitcoin ternyata makin banyak yang tertarik untuk memainkan harganya naik turun dibawa naik bentar dibawa turun lagi nanti jadi ya posisi sekarang itu sih buat market ya teman-teman kita akan lihat gimana progres dari pergerakan Bitcoin yang paling penting level supportnya sekarang ada di 25.000 kalau dia berhasil breakdown ya udah targetnya ke 24.100 tapi kalau masih bertahan saya rasa di posisi sekarang masih bakalan cukup menarik untuk dimainkan harganya teman-teman jadi waspada sama volatilitas trendnya secara jangka menengah saya rasa masih bakalan turun itu sih buat Bitcoin kemarin BTC dominance itu mengalami penurunan ya tapi nggak terlalu signifikan juga sih sementara BTC dominance ini masih bergerak dalam sebuah ascending channel saya rasa market masih belum gimana-gimana kita tunggu sampai dia breakdown ya sehingga mungkin selling pressure itu akan makin apa namanya berkurang untuk altcoin sehingga altcoin mungkin akan lebih sedikit bergairah daripada Bitcoin sendiri oke gitu aja pembahasan buat Bitcoin semoga bisa bermanfaat teman-teman buat teman-teman yang mau dapat update informasi terbaru seputar dunia crypto atau makro ekonomi bisa langsung join untuk dapat linknya bisa cek di kolom deskripsi jadi kita punya komunitas telegram sama satu lagi komunitas diskusi tempat kita buat bertukar pikiran guys jadi gitu aja semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih